Kemudian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berkewajiban dan berkeinginan untuk terus meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian, terutama juga berkaitan dengan pengamanan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia, dan khususnya juga terkait dengan pengamatan di daerah-daerah perbatasan. Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana, kita nyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan, walaupun cukup banyak peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang kita ciptakan sendiri setelah kita merdeka, tapi keberadaan kaum HP nasional yang baru ini memberikan harapan baru, di mana kita membangun sistem hukum pidana yang berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianud oleh masyarakat kita sendiri, baik berasaskan kepada hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang diadopsi dan ditransformasikan ke dalam hukum pidana nasional kita. Dalam waktu yang singkat setahun ini, pemerintah harus menyelesaikan lima undang-undang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, yang penekanannya sangsi pidana tidak lagi pada pembalasan penjeraan seperti yang kita kenal dalam sistem hukum kolonial, tapi lebih mengedepankan restoratif justis, lebih menekankan kepada keadilan restoratif yang berintikan kepada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya perdamaian, ketentraman, dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat. Restoratif justis bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum, pekembangan hukum masyarakat kita karena hukum adat dan hukum Islam mengedepankan adanya aspek restoratif di mana para pihak disuruh untuk bermusyawarah, berdamai, mencari jalan tengah, menyelesaikan konflik. Kalau tidak bisa diselesaikan, baru norma-norma hukum pidana dipaksakan oleh negara.